Pemirsa tiga anggota geng motor di Kabupaten Cianjur ditangkap saat reskrim Pores Cianjur, usai melukai dua pengendara asal Bandung dengan senjata tajam. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah senjata tajam dan airsoft gun. Inilah EG, UA, dan YA ketiga pelaku anggota geng motor saat diamankan saat reskrim Pores Cianjur. Ketiga pelaku ini diamankan setelah melukai dua pengendara sepeda motor asal Bandung saat melintas di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kecamatan Horwangi menggunakan senjata tajam. Kedua korban mengalami luka sabetan di bagian kepala dan tangan dan saat ini masih berada di resuda Cianjur menjalani perawatan medis. Menurut petugas, anggota geng motor ini berjumlah 10 orang, namun yang baru diamankan tiga orang pelaku. Sisanya masih dalam perburuan. Dalam menjalani aksinya, dijalan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata airsoft gun, para pelaku ini dengan leluasa mengenai korbannya. Sementara itu, dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah senjata tajam dan senjata airsoft gun. yang terjadi di wilayah, Kecamatan Horwangi, Bawatan Cianjur, Kores Cianjur, dalam hal yang satreskin, dikerjasama dengan kursai, kucang-kucung, memasangkan kegiatan pendidikan dan penyedikan, dan mendapatkan sebagian dari kelompok pelaku itu. Ada tiga yang berhasil ditamankan, atas nama EG, kemudian atas nama UA, dan atas nama EA. Ada tiga orang yang sudah berhasil ditamankan, kemudian untuk pelaku yang lain, perangui masih ada enam orang yang masih di WU. Selain itu, Kores Cianjur juga sudah mengeluarkan surat daftar pencarian orang yang disebar ke seluruh polsek dan setiap RT, wajah-wajah geng motor yang saat ini masih melarikan diri. Pihak kepolisian meminta para pelaku segera menyerahkan diri. Kini ketiga para pelaku ini dijerat dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.